Terima kasih Antara anggapan-anggapan yang salah berhubung dengan ayat tersebut ialah Pertama Nabi sebagai manusia yang paling disayangi, paling hampir dengan Allah Tentulah Allah berikan kuasa Berikan satu power yang boleh buat apa yang Nabi mahu Yang kedua Setengah sahabat menganggap Nabi Muhammad SAW Mengetahui perkara-perkara yang baik Yang akan berlaku, sedang berlaku Perkara yang ketiga ialah Anggapan salah setengah sahabat Bahawa Rasulullah Tempatnya tidak ada lain Mestilah di surga Begitu juga umatnya Yang beriman Tentulah tempatnya di surga Jadi Turunnya ayat ini Allah nafikan tiga perkara tersebut Yang pertama Mengenai Anggapan Bahawa Rasulullah Menjadi power Nabi sendiri pun tak tahu Apa yang berlaku pada diri dia Baik buruk Nabi pun tak tahu Sebab itulah Nabi diperintah oleh Allah Supaya bercakap Aku tak tahu Apa yang akan dilakukan oleh Allah Terhadap diriku Dan terhadap diri kami Aku tak tahu Dalam ayat yang lain Allah berkata Ya Muhammad Ya Muhammad Engkau beritahu umatmu Ini sesungguhnya aku Aku tidak mempunyai Power Kuasa Untuk menentukan baik atau buruk Bagi diriku Mampun Apatah lagi Untuk diri kamu Illa Masya Allah Kecuali Apa yang berlaku itu Semuanya Telah ditandak Ya Allah Kul ini Lam iku Linafsi Naf'an Ola Torun Illa Masya Allah Biasalah ya Seorang nabi Dan rasul Seperti rasulullah Tentulah Ada anggapan-anggapan Yang Salah Terhadap Rasulullah Dan kesannya pun Terus Berterusan Dalam kehidupan Umat Islam Sepanjang zaman Kalau seorang Dianggap ada power Boleh itu Boleh ini Dan dalam sejarah Al-Qam sendiri pun Kalau kita baca Buku-buku yang ditulis oleh Jama'at Al-Qam Di sana Kita dapati Bahawa Bahawa Ustaz Ari itu Mempunyai power Yang langsung Daripada Rasulullah S.A.W Kerana power Itulah Maka Gerakan Al-Qam Sanggup bertahan Walaupun Menghadapi Berbagai Rintangan Ini ada Kita boleh baca Misalnya Dalam buku Yang ditulis oleh Anak Pesat Syari Yang bertajuk Syih Ash'ari Mahamad Pemuda Bani Tamim Saya bercakap Ini Sebab saya Dah baca Buku-buku ini Jadi Rasulullah Tidaklah Mempunyai Kuasa Untuk Datangkan Keburukan Atau Kebaikan Apa yang berlaku Semuanya Datang daripada Allah Dan Apa yang akan Berlaku Rasulullah Tidak tahu Yang kedua Perkara-perkara Yang ghaib Rasulullah Tidak tahu Juga disebut Dalam ayat yang lain Banyak Ayat-ayat lain Menyebut Bahawa Perkara yang ghaib Ini Allah sahaja Yang mengetahui Antaranya Bismillahirrahmanirrahim Ya Muhammad Kau ajarkan Kepada umatmu Apa saja Makhluk di langit Para malaikat Dan Makhluk di bumi Tidak tahu Yang baik Kecuali Allah Jadi Allah sahaja Yang mengetahui Perkara yang baik Rasulullah Tidak tahu Sehingga Kadang-kadang Bila Rasulullah Ya Pergi ke medan perang Bersama sahabat Ada sahabat Yang Menyangka Tentulah Rasulullah Tahu Kita ini menang Itu sebenarnya Tidak betul Rasulullah Malahan Jadi janji Yang Allah janjikan Dalam Quran Yang telah Diterunkan Rasulullah Tidak tahu Bila berlakunya Misalnya Janji Allah Bahawa Tentera Islam Akan menang Nabi akan menang Tapi Masanya Tidak tahu Bila Nabi Berpindah Ke Madinah Ada tahun Lima hijrah Kota Madinah Dikepung oleh Tentera Akhzab Berlakulah Perang Akhzab Dalam Perang Akhzab Itu Memanglah Macam-macam Anggapan Di kalangan Sahabat Nabi Antaranya Itulah Antaranya Ialah Apa yang Nabi pernah Beritahu Menurut ayat Quran Bahawa Allah Akan beri Menangan Tapi Nampaknya Peperangan Azab itu Semakin Menunjukkan Semakin Tenat Orang Islam Tentera Islam Keadaan Umat Islam Semakin tenat Semakin terancang Nyawa mereka Seolah-olah Macam Di hujung Berdang Maka Disebut dalam Quran Bismillahirrahmanirrahim Ketika itulah Orang mu'min Di uji oleh Allah Dengan Ujian yang berat Sehingga Menguncamkan Perasaan mereka Iman mereka Sehingga Orang-orang Sehingga Rasulullah Dan orang-orang Yang beriman Yang berserta Dengannya Berkata Mata Nasrullah Bidakah Pemenangan Yang Allah Janjikan Lalu Allah jawab Di hujung Ayat itu Ketahuilah Sesungguhnya Kemenangan Yang Allah Janjikan itu Sangat Hampir Ini berlaku Pada tahun Lima Hijrah Kemenangan Itu Ya kemenangan Tertawannya Kota Mekah Tiga tahun Kemudian Kota Mekah Yaitu Pada tahun Lapan Hijrah Kota Mekah Baru Dapat Ditawan Tentera Nabi Yang Didatangkan Daripada Madinah Jadi Nabi 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 sebenarnya Tak tahu Apa yang Berlaku Menang Kekala Buruk Atau Baik Nabi Tak tahu Kemudian Pekaran Ketiga Tuan Setengah Ditafsir Menaksirkan Wa ma Adri Ma Yaf'al Wih Waladikum Setengah Ditafsir Menekankan Bahawa Tujuan Ayat ini Ialah Untuk Memberi Penjelasan Bahawa Rasulullah Sallallahu Assalam Benar-benar Berpegang Teguh Kepada Taufik Rubuyah Dan Kerana Itu Maka Umat Ini Juga Diajak Oleh Rasulullah Supaya Berpegang Teguh Dengan Taufik Rubuyah Taufik Rubuyah Itu Kalimah Rubuyah Berasal Daripada Rukun Rukun Lalu Dah Saya Sebut Dua Sifat Allah Yang Sangat Penting Di Dalam Quran Seperti Yang Disebut Oleh Allah Dalam Quran Ialah Ilahun Dan Rukun Jalil Yang Menunjukkan Kedua-duanya Sangat Penting Sifat Allah Yang Sangat Penting Ialah Kalimah Allah Itu Didekat Kami Allah Dengan Dua Sifat Ini Sebanyak Seribu Kali Sebanyak Sifat Jadi Banyak Allah Mendekatkan Namanya Allah Dengan Ilahun Dan Rukun Ini Menunjukkan Membuktikan Bahwa Sifat Allah Ilahun Dan Rukun Itu Sangat Penting Dari Sinilah Timbulnya Taufid Ulul Dan Taufid Rubuyah Taufid Ulul Memandang Keagungan Allah Semata Mata Taufid Rubuyah Bergantung Kepada Bergantung Hati Sepenuhnya Kepada Rubuyah Allah Atau Sifat Sifat Allah Yang Maha Sampurna Nah Jadi Ayat Ini Menurut Setengah Alik Tafsir Yang Ketiga Ialah Bahwa Rasulullah Berpegang Teguh Dengan Taufid Rubuyah Dan Mengajak Umat nya Termasuklah Kita Supaya Kita Berpegang Teguh Kepada Taufid Rubuyah Iaitu Hati Kita Mestilah Bergantung Sepenuhnya Kepada Rubuyah Allah Rahmat Allah Tanya Rubuyah Allah Sampurna Rahmat Allah Sampurna Urusan Urusan Sampurna Jadi Allah Yang Maha Sampurna Itu Sangat Apa itu Sesuai Untuk Menjadi Bergantungan Hati Kita Timbullah Sifat Tawakkal Kerana itu Rasulullah Tidak Bergantung Kepada Apa Saja Termasuk Amalannya Dan Rasulullah Mengajar Umatnya Begitu Jangan Bergantung Beramalan Bergantunglah Sepenuhnya Terpada Rubuyah Allah Karena Rubuyah Allah Itu Lebih Sampurna Maha Sampurna Tentulah Umat Islam Menganggap Ada Setengah Umat Islam Menganggap Rasulullah Mestilah Tempatnya Disolah Orang Orang Islam Yang Beriman Dijandikan Allah Dalam Surga Tentulah Umatnya Masuk Dalam Surga Tapi Nabi Nabi Kan Aku Tak Tahu Nasib Aku Dan Nasib Kamu Di Akhiran Nanti Dalam Surga Ke Dalam Raka Lalu Ada Sebuah Hadis Nabi Yang Boleh Membantu Kita Untuk Memahami Menjelaskan Nabi Persoalan Masuk Surga Masuk Raka Pada Satu Ketika Rasulullah Tiba-tiba Bersabda Didengar Oleh Ramai Sahabat Rasulullah Seseorang Kamu Tak Tak Selamat Daripada Seseorang Raka Dengan Amal Amal Soleh Dengan Amal Amal Soleh Lalu Sahabat Yang Terperanjat Mendengar Sabda Rasulullah Itu Bertanya Wala Antah Ya Rasulullah Adakah Engkau Juga Begitu Ya Rasulullah Maka Rasulullah Menjawab Na' Ya Aku Juga Itu Kecuali Apabila Allah Melempahkan Rahmatnya Ke atas Diriku Sabda Rasulullah Kecuali Apabila Allah Melempahkan Rahmatnya Kepada Diriku Itu Berarti Rasulullah Lebih memandang Rahmat Allah Daripada Amal Amal Solehnya Daripada Kedudukannya Karena Ketuntuan Yang pertama Kalau kita Tetap Bergantung Kepada Rahmat Allah Kita Kita Dapat Menjaga Tauhid Rupiah Kalau kita Bergantung Kepada Amal Amal Soleh Kita Itu Ada Unsur Apa Yang Namakan Syirik Harki Dalam Ilmu Tasawuf Syirik Jadi Syirik Harki Itu Hampir Sama Dalam Tasawuf Kaduduk Syirik Itu Dianggap Ambil Sama Malahan Syirik Harki Itu Sangat Membah Karena Syirik Harki Itu Ada Ada Yang Yang Lebih Tersembunyi Lagi Yang Dinamakan Apa Itu Syahwatil Khafiah Syahwatil Khafiah Ini Nafsu Yang Tersembunyi Kalau Nafsu Yang Terang Kita Dah Tahu Nafsu Yang Tersembunyi Ini Apa Maknanya Tuan Nafsu Yang Tersembunyi Ini Bila Kita Manta'ati Allah Kita Mengharap Surganya Berbagai Nikmat Atau Balasan Baik Jadi Mengharap Balasan Baik Itu Bagus Disertai Pula Dengan Ibadat Bagus Tetapi Oleh Karena Ada Kemahuan Untuk Dapat Surganya Jadi Kemahuan Untuk Dapat Surganya Dianlak Sebagai Syahubat Al-Khafiah Berlindung Di Belakang Amal-amal Soleh Itu Jadi Untuk Memersihkan Syahubat Al-Khafiah Takkan Taklah Seseorang Itu Ikut Rasulullah Iaitu Kita Taat Kuda Allah Semata-mata Takutkan Allah Supaya Kita Dapat Allah Dan Kerido Bergantung Pada Rahmat Tidak Sebab Itu Disuruh Ya Allah Subhanahu Ta'ala Dalam Ayat 58 Surah Surah Yunus Bismillah Rahman Rahim Kul Kul Bifadlillahi Wabirahmatihi Wabidhalika Falyaprahu Wahairum Mimma Yajma'un Ya Muhammad Kau ajarkan Kepada Umatmu Supaya Umatmu Berasa Suka Dan Gembira Kerana Menerima Berbagai Kurniaan Dan Rahmat Allah Kalau Mereka Suka Gembira Senemekian Itu Adalah Lebih Baik Itu Adalah Terbaik Berbanding Dengan Mereka Suka Atas Ketestaran Bahawa Mereka Telah Melakukan Berbagai Kebaikan Ayat Ini Permaksud Supaya Apabila Kita Sudah Berjaya Melakukan Perintah Allah Aku Saja Yang Sunat Yang Wajib Tentu Kita Berasa Lega Suka Gembira Tapi Yang Penting Apakah Yang Menurung Kelegaan Hati Kita Kesukaan Hati Kita Kegembiraan Hati Kita Kalau Yang Menurung Kesukaan Hati Kelegaan Hati Kita Sesudah Kita Berjaya Melakukan Perintah Allah Kerana Berjaya Melakukan Perintah Allah Maka Itu Tidak Baik Terang Baik Kerana Ada Unsur Unsur Sahfat Al-Khatiah Jadi Perintah Allah Supaya Kita Bergantung Atau Merasa Menerima Perbagai Kurniaan Zaidan Batin Dan Menerima Perbagai Rahmat Zaidan Batin Daripada Allah Ada Biza Sikit Macam Tadi Kita Telah Semayang Subuh Berjaya Menunaikan Semayang Subuh Bagi Masjid Jadi Kita Anggap Kuatkan Dalam Hati Kita Alhamdulillah Allah Telah Kurniakan Berbagai Kurnia Dan Rahmat Dalam Bentuk Semayang Subuh Tanpa Kurnia Dan Rahmat Allah Kita Tak Akan Dapat Semayang Subuh Jadi Kita Lebih Memandang Kepada Rahmat Daripada Kita Beramal Jadi Begitulah Rasulullah S.A. Dia Tidak Memandang Kedudukannya Sebagai Nabi Dan Rasul Tidak Memandang Amalannya Yang Banyak Yang Terbaik Tetapi Nabi Memandang Kepada Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Kerana Itulah Maka Nabi 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 Kata Aku tak Tahu Nasib Aku Dan Nasib Kamu Di Akhirat Nanti Sama Ada Allah Masukkan Ke Surga Ataupun Ke Neraka Walaupun Allah Dah Janji Yang Baik Masuk Ke Surga Yang Masukkan Neraka Tetapi Oleh Kerana Karena Allah Itu Meklak Tidak Tertakluk Kepada Janji Janjinya Walaupun Dia ada Al-Quran Allah Tidak Mungkin Janji Tapi Kita Sebagai Orang Yang Beriman Mestilah Memandang Bahawa Allah Tidak Tertakluk Tidak Digagahi Kalau dalam Tidak Digagahi Dengan Dengan Agamanya Apa yang Disebut Dalam Agama Tidak Digagahi Sebab Kalau Digagahi Tertakluk Itu Bukanlah Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Nabi Nabi Ajar Kita Supaya Kita Merasa Kita Dimasukkan Allah Kedalam Suka Mestilah Dengan Semata-mata Dengan Rahmat Dan Nikmat Dan Kurniaan Daripada Allah Subhanahu Ta'ala Bagaimanapun Kita Tidak Boleh Nak Tinggalkan Amalan Karena Ada Satu Lagi Tauhid Yaitu Tauhid Rububiyah Tauhid Ulu Yang Yang Memajibkan Kita Ta'an Tapi Sesudah Kita Ta'an Kita Tidak Boleh Memandang Ketaatan Kita Kita Tetap Memandang Rububiyah Allah Jadi Senang Saja Tauhid Ulu Mewajibkan Kita Ta'an Tauhid Mewajibkan Kita Bergantung Pada Rahmat Allah Yang Maha Sampurna Itu Saja Jadi Inilah Tiga Maksud Yang Tergandung Dalam Kalimah Dalam Ayat 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 Surah Al-Aqqah Jadi Saya Mungkin Cukuplah Taka'an Pada 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 Al-Aqah Al-Aqah Assalamualaikum Rahmatullahi Ta'ala Barakatuh A'udhillahi Nishaytani Wajib Bismillah Rahman Rahim Wassalaat Wassalamu Al-Aqah 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 Terima kasih.